Aktris Dian Sastro Wardoyo getul menggabungkan pakaian tradisional Indonesia kebaya agar diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Hal ini disampaikan Dian Sastro saat ditemui dalam konversi pers di Hotel Kempinski, Jakarta Jumat 29 Juli 2022. Kebaya merupakan warisan budaya Indonesia yang patut dilestarikan. Dia mengajak sejumlah rekan artis yang terus serta dalam mengampanyakan kebaya ghost to UNESCO. Menurutnya saat ini sudah banyak yang menyukai kebaya sebagai busana ke kantor. Di mata Dian Sastro, wanita terlihat lebih super power, berwibawa, dan elegan saat berkebaya. Benar, alurannya juga beda banget, karismanya beda banget. Kesannya tuh kayak dia super power gitu loh. Karena karisma perempuan Indonesia tuh keluar banget kalau udah pake kebaya, pake kain, kebaya, selendang, segala macem. Jadi dari situ tuh kayaknya nempel banget di memori aku bahwa kayaknya memang orang Indonesia tuh baru kelantan cantiknya kalau pake kebaya gitu loh. Jadi aku sendiri sekarang pas udah jadi perempuan dewasa kayak gini jadi merasa tertantang. Bisa gak ya aku kayak yang dulu gitu, pake baju kebaya. Dan bisa membawakannya dengan percaya diri dan tetap merasa ini tuh keren dan ini tuh elegan. Upaya yang digaungkan di Dian Sastro ini mendapat dukungan penuh dari Deputi Pengembangan Usaha dan Kerjasama Pengelolaan Nama Domain Internet Indonesia atau PANDI. Menurutnya butuh waktu yang panjang agar kebaya bisa dicatat oleh UNESCO. Sebagai upaya menggalangkan dukungan dilakukan, langkah ini dimulai dengan berkampanye mengunggah foto wanita berkebaya melalui website tradisikebaya.co.id. Nantinya foto-foto tersebut akan dijadikan sebagai bukti untuk meyakinkan pihak UNESCO. Karena untuk mendaftarkan sendiri ke UNESCO itu merupakan perjalanan yang cukup panjang gitu ya. Salah satunya kebaya harus digunakan secara general dan masif di negaranya sendiri. Setelah itu juga ada beberapa tahapan-tahapan lainnya yang memang harus kita susun untuk Kita akan harus ada yang diumuskan terlebih dahulu dan itu juga tidak mudah gitu ya mas ya. Butuh proses panjang dan itu bisa mungkin mencapai berapa tahun dan ya untuk saat ini ya kita upayakan dulu untuk Mencoba menggalang dukungan-dukungan sebanyak mungkin karena itu yang kita butuhkan untuk bersama-sama kita semua bisa menggerakkan Orang-orang memakai kebaya dan Memunggahnya ke website tradisi kebaya. Terima kasih telah menonton!